Oke bro, hari ini kita lanjutin lagi tipsnya soalnya kita kedatangan update untuk mod stylingguard 2 Kita lihat ada apa aja yang pertama Ini sebenernya ada yang kelewat 2 bro, jadi kita bakalan langsung aja dua-duanya yang pertama adalah Ada dummy, katanya dummy adanya di sekitar secret Oke kita lihat apakah di awal-awal Ah ini bro ya Harganya murah meriah, sesuai namanya Dia hanya sebagai dummy, udah jangan teriak teriak, kita lihat Seperti apa kan penampakannya Bener-bener seperti dummynya Pertanyaan apakah dia bisa jalan atau tidak ya Soalnya yang kita tahu dummy biasanya diem aja, buat jepukulin Ternyata diem aja Oke kalau begitu, berhubung dia diem saja kita coba gebugin ya Gebugin pak sama 3 orang langsung mati kah Atau dia hanya tahan badan doang Terus gak mati-mati Gak mati-mati, oh mati juga Saya kira tidak akan mati ya Jadi kalau kita ngejajar yang banyak kayaknya tidak ada gunanya sih dummy ya Hanya buat ngetes ini doang pak Ngetes kita mau damage-nya segede apa, sekerasa apa gitu ya Atau pake panah misalnya Ini ibaratnya bener-bener dummy Ngegerak sama sekali bro Coba kita kedepan aja ya dia sendiri Tapi kita coba pake panah Atau ini wild man nih Let's go pak, lempar aja langsung Dia hanya seorang dummy YOLO Langsung mati, harusnya sih dummy jangan mati ya Darahnya harusnya infinite gitu Oke, itu yang pertama bro Next Berikutnya katanya necromancer Dikasih head baru atau topi baru Necromancer ya Berarti dia masuknya tribal ya Necromancer, necromancer Saya belum lihat nih seperti apa topinya Kita lihat Widih Oh headnya ini Saya kira ini rambutnya bro Rambutnya begitu Terus tangan-tangannya buat ternyata bukan ya Ternyata tulang Oke Kita coba berhadapan dengan para shield bearer 30 let's go Oh dia ngeluarinnya ini Ngeluarin tengkorak lagi ya Kayak yang kemarin bro Oh my god Tapi ini pukulannya menggetarkan jiwa bro Ini baru si nekrobensternya doang ya Baru skeletonnya doang Bergetar tapi kalah ya Habis ya Ini gawat bro Keluarin lagi dong Aduh ini gawat ya nih Mana pake shield semua lah Oh my god Tulang belulangnya habis Tapi tidak berguna ya Apa Senjata pedang lawan shield tidak berguna Dia tembus pak Iya Si bapak mundur ketakutan Mati kah Mati kah si kemarinnya Dia selamat Wah dikejar satu orang Dikejar tapi dia juga nyangkut Bliz pak Bliz pak Bliz pak Iya 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 Masih berusaha dia mundur terus Masih bisa mundur lagi Tapi yang lama-lama menang loh bro Nah Ini terakhir nih Dia melakukan kesalahan bro Dia tidak mundur dia kesitu bro Wah sudah Si bapak panik saudara-saudara Dia mencari jalan mundur Ternyata ada dari sini Wah hebat dia masih selamat Nah loh Mau kemana lagi coba bro Wah dia masih bisa dong Friga menang Wah jago ya Udah banget Anggap aja dia pemenangnya disini Necromancer ya Soalnya dia pinter Saya kira bakalan nyangkut Ternyata masih muter-muter bro Meskipun dia panik ya Oke itu dia Necromancer Dengan topi barunya Next Berikutnya Bone Mage sekarang ada lagi katanya Tapi dipindahin ke secret Faction Kita lihatnya Bone Cabe bro Bone Cabe Bone Cabe Bone Mage Ah ini dia Tapi kayaknya skillnya sama aja ya Kita bakalan lihat Lawan para brawler Let's go Kita lihat Bone Cabe langsung Njeberin Iji dua tilu Nggak mati tapi Iya Perasaan dia jadi lemah Oh no Kita tambah lagi Bone Cabe nya Kasian Dia tidak mampu apa-apa Bone Cabe Bone Cabe Buktikan kalian yang terkuat Come on Nah banyak kan ini harusnya Bisa Nah Ternyata perlu 10 lebih Baru bisa nge-killnya Yah habis pak Wah Itu siapa ini lebar Tidak Tetap kalah Wah Wah Yang menang Yang biru Yang biru si Bone Cabe Tetap kalah bro Ya ampun Malau-maluin ya Oke yang pasti sekarang lagi Eh di secret udah ya Bone Cabe Biasanya kan ada di tribal Cuman kalau kalian cari-cari Di mod ini nggak ada Next Terus Ada content Eh content Ada unit baru yaitu maze Oke maze Ada yang di medieval Nah kayak gimana sih Oke Bedanya dengan yang maze Maze biasa apa bro Yang bisa muter-muter itu Disebutnya apa Disini hilang ya Udah kita coba lawankan Nah itu Sama-sama shield Bedanya satu pake maze Satu pake Sward Kita lihat Oke Langsung nge-charge Dia nggak bisa nge-charge Tapi yang si maze Iya Iya Yang bener dong pak Masa gak bisa Masa baywan kalah Kayaknya dia kalah bro Oh Yang maze lebih murah 100 ya Iya Ndira mampu sodara-sodara Malu-maluin aja Coba kita gebuk sama bertiga Harusnya menang Awas aja kalo masih kalah ya Kita lihat Kita lihat Kita lihat Mampu kah Poro maze Ayo pak dibokong dong Itu kena bisa Malah ditarik ke rambutnya Masa kan Ya Lalu sepanjang kan Baru bisa menang lawan Kena itu ya Next Ada barrel roll Barrel roll ada di Pirate katanya Barrel roll Ah ini bro Harganya 1300 Kita coba lawan Barrel roll lagi ya Kita lihat Apa yang dia Bo Gila Sama-sama ngelempar Jadi ketahan pak Oh my god Berasa kayak ngelempar Oh Bahaya banget nih bos Ini kok kena kepala Bahaya nih Bisa bunuh kepala dia Oh my god Tapi Sayangnya tidak akurat ya Kalo akurat aja Oke 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 Karena dia tidak akurat Gimana kalo Ini yang disini bro ya Dan lawannya para pasukan Hunter apa sih Ada juga ya Kayak Sarisa ya Kita lihat bisa kena gak bro Jaraknya cowok gak dia Barrel roll Saya kira digulutukin ke bawah Ternyata ngelempar Oh my god Gila bos Ngelemparnya kemana-mana Tapi tidak ada akurat Malah kena temen sendiri Berarti gak pernah terlalu debet Waduh Dia tinggal sendiri pak Tinggal sendiri dia Oke Bermunuh diri Mereka mati Kena barrel sendiri Ya ampun Tidak ini apa-apaan Coba bro Ini apa Coba barrelnya banyak banget Tapi nembaknya gak ada Bener Waduh sampai ngelec Lihat bro Oke kita tunggu load dulu Oke bro bro Tadi ngelec Kita ganti aja ya Terlalu banyak langsung ngelec bro Next Oke masih sama Katanya di pirate Ada cutlass trower Nah Dia ngelempar ini bro Oh pedangnya dilempar si cutlassnya Kita lihat Bener dilempar apa enggak Pak lempar dong Waduh si bapak tidak melempar Oh no Aduh hampir bro Hampir sedikit Aduh kena juga Langsung tersunat Dia tukang sunat Ternyata dia bos Arahnya selalu kesitu Dibales aja Disunat balik Empat kali sunat Dia tidak mampu Menyerah Aduh gile Coba melawan ini Buset Lawan kapten coba Si kapten disunat Bisa kalian ditukang sunat bro Hati-hati ya Kalau kalian ketemu yang begini nih Penampakannya ya Meskipun tidak berbahaya wajahnya Tapi bawa dua cutlass Kalian mending lari Daripada disunat Nih si kapten juga Waduh langsung ke perutnya Waduh si kaptennya yolo Oh Oke Oh Kapten lebih kuat Nampaknya ya Baik lah kalau begitu Kita tambahin lagi Tukang sunatnya mana Cutlass Coba kita tambahin dua Here we go Here we go Sunat pak Buset Tersuke Tukang sunatnya tiga orang Tidak mampu Aduh kasihan bro ya Oke saya penasaran banget Kalau tukang sunatnya Kita kasih Kita semangatin bro Ayo semangat Mana Cheerleader kita ya Apa jadinya kalau tukang sunat dikasih semangat Supaya bisa lebih cepat lagi ya Ayo semangat Aduh gak ngepek gak Kita lihat Kita lihat Disana aja berkali-kali Aduh kasihan bro Coba kalau makhluk biasa yang kita sunat ya Para kelabar nih Yang malam-malam suka begadang nih para kelabar Kita lihat Melawan tiga orang tukang sunat Tiga doang ya Tapi dikasih semangat sodara-sodara Dilembarnya banyak Udah kayak ninja loh lembarnya bro Wah giling Jago dong Jangan-jangan ninja bisa kalah nih Soalnya itu kecepatannya kayak ninja loh Uang sudah kita lihat ya Mana-mana pirate Eh pirate lagi Oh ada di sebelah kiri biasa di kanan loh Coba jangan-jangan ninja juga kalah nih Harusnya ninja menang ya Soalnya dia jaraknya lebih jauh nih Let's go Ini ada yang tinggi sendiri ninjanya Oh kalah banget jangkauannya pun ninja Wah Nah dia bisa ngelempar Ninja pun tersunat saja Tidak mampu Oke bro Itu dia bener tukang sunat Kalau dikasih semangat Bahaya sekali The very very dangerous Next Dan last katanya satu lagi adalah Odin Wah ini termasuk dewa kayak Zeus gitu kah Kita lihat dia masuknya Viking kah Odin Oh iya bro Oh my god Bawa tombak Uh nyala-nyala bro Pertanyaannya harganya berapa Harganya sih 6 ribu Gak mahal-mahal amat ya Coba lawan yang bocah-bocah dulu aja Mampu gak dia Ayo Odin Wah Dia ngeluarin hujan tongkat bos Gila Beku pula OS Oh my god Parah-parah Gaksudnya dipatung semua gila Dan ini pun mati Saya kira gak mati Cuma beku doang Ternyata mati Wow Bahaya juga sih Odinnya Oke 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 Kalau begitu Kita pakai pasukan Hunter mungkin Oh gak gak Hunter Chieftain nih bro Chieftain salah satu yang kuat Seharga 6 ribu juga ya Masa ya Ini pasti Odinnya kuat loh Buset Pada buku Buset mati semua One shot Oke mungkin mungkin Oke oke berikutnya berikutnya Mammoth nah mammoth bisa lah Mammoth mungkin gak one hit coba ya Soalnya darahnya kan tebal bro Come on Odin Tapi harus dia deket banget ya Empat Empat gak kuat pak Empat kuat Nah Anda tidak bisa ya Kelemahan dia adalah yang tebal darahnya bro Tapi dia masih sempet-sempet ngelempar dari atas Mammoth udah 5 kali 6 kali Gak mati loh Wah mammoth menang bro Mammoth menang bro Iya 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 Hahaha Ini rebutan banget Rebutan Odin Waduh Mati satu Waduh gawat nih bro Ini gawat nih Sudah mati satu saudara-saudara Apa yang bakal dilakukan si Odin Dia masih berusaha Gak bisa Tapi untungnya dia ngelemparnya dari atas ya Wah mati juga Sisa 3 Waduh kepalanya diarah langsung bro Bro Oh my god Sisa 3 guys Soalnya ini si Mammoth harganya 2.500 Tadinya berapa biji 5.000 10.000 sebenernya ya Lebih mahal Tapi belum bisa ngalahin Kayaknya ketahan sama shieldnya deh Wah Bener-bener Berguguran Mammothnya Tinggal 2 lagi Siapa yang akan menangin pertandingan ini Waduh Masih belum Woh Hampir mati bro Hampir mati Woh Butuh 8 kali bro Sekitar 8 kali lah Mana akurat lagi Baru dia omongin akurat Dia nampaknya gak sampe Iya 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 Wah bener pak menang Odin Baiklah Kalau gitu harus lawan yang sepadan bro ya Kita bakal lawan dia lagi pake Zeus Pertanyaannya ada dimana kaya Zeus Kita cek dulu Ini ada Di Ancient Kita buy one dulu ya Mungkin jarak Wah Zeus menang dong jarak segini Si Odin tidak mampu berkata apa-apa Kalau jaraknya segini Soalnya kalau kena Zeus Dia langsung mentah nih Aduh Kaki jadu Wah ini bahaya nih bahaya pak Buat Zeus bahaya nih Bahaya kalau udah deket Oh Nice Oh Dia sudah mengeluarkan Empat biji sudah terkena Gila langsung Oh my god Buset Sesama perang para dewa pak Ini Zeus melawan Odin Odin by the way bapaknya Zeus Atau bukan Atau kebalikannya Entahlah Zeusnya udah mulai membeku Mampu gak Ayo Din Ayo Din Ayo Din Wah menang Odin menang Kayaknya dia karena pake timing ya Satu lawan satu sih menang ya Kita lawan banyak coba ya Dan jangan jauh-jauh bro Oke 50 bro 50 Zeus Versus 50 Odin Odin nah ini 50 juga bro ya Aduh ngeri banget pak Aslinya pak Ngeliat penampakannya Kita liat Go Set Perang bintang nih Odin versus Zeus Wah hancur pak Bapak ada beku Buset Buset Langsung tumbang bro Cuman jangan salah pak Zeus juga kan nyebar-nyebar Tapi Yang gugur hanya beberapa doang pak Zeus kalah dok Oh my god Wah perangan antar dewa Bener pak Disikat saja Saudara-saudara Wow Odin menang dong 50 Odin Oke mungkin Zeusnya kurang kali ya Mungkin Zeusnya kurang bro 100 deh Ada dewa Ares juga sih Ntar kita coba aduh ya Mungkin harus 102 kali Banyak Odin ya 100 Let's go Come on Zeus Liat bro Gila Meriah sekali Tapi masih kuat loh Oh my god Oh my god Nah ini Odin kayaknya bakal kalah nih Soalnya gak dibiarkan maju si Odinnya Kalau si Odinnya maju aja udah nih Bakal ada baku semua Iya Jangan sampe Waduh mulai baku-baku Tapi gak gak Kayaknya bisa Zeus deh S melawan listrik bro S melawan listrik Si Odinnya tidak ada yang mampu Tapi udah Aduh 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 Ini bahaya Ini bahaya Oke Odin sudah berguguran kah Sudah ada beberapa yang berguguran Tapi masih ada beberapa maju Malah Zeusnya yang Berkurang pak Waduh Zeusnya mulai berkurang Aduh tinggal sisa beberapa doang Ini yang gak baku Yang paling belakang doang bro Yang tidak baku Oh my god Very very dangerous Oh no Tidak Wah Zeusnya habis bro Oh my god Sisa hanya satu Wah baku bro Ternyata meskipun dua kali lipat lebih banyak Zeus tidak bisa Mengalahkan si Odin ini Oh gila bener-bener Nice Oke bro Jadi tanya-tanya hari ini Thank you banget for nonton Salam Keperjadi Terima kasih telah menonton